Ini ada cilidnya dari Pahalaan Kita tukar tempat ya Oh iya Oh iya Oke Boleh bawa ke sini Oh iya Seharian kita berbuk ya Berdaktil Dari senang juga kok yang daktil Dari warok ya Cik Sempat nari bersama ular Bisa ya Cik Bisa Itu Cik Itu buruan itu juga bisa Cik Oh jangan ditanya itu Ini kita Mencoba Untuk cara ini Bersodialisasi Cik Atau mengenal Mengenal ular Kunjung ibu-ibu Atau bapak-bapak mau bertanya lebih Jetil Mana membedakan ular yang berbahaya Dan ular yang tidak berbahaya Mungkin bisa di depan tanggung Iya Berarti gini deh Saya cerita dulu ya Tentang ular itu apa Setahunya apa ular itu Ular itu binatang yang melata Cik Betul Terus apa lagi Ada yang berbisa Ada yang kalau di tempat saya itu jenisnya ular salah Sok diburu dimasak Itu sebenarnya benar gak tadi Tentang diburu dimasak Itu kok kayak gak ada lauk lainnya Iya betul Gini Sekarang gini Kenapa toko kita perlu kenal tentang ular Iya Iya toh Iya Kenapa toko saya menelitinya ular Ke orang bedek Iya kenapa Karena ular itu adalah satwa liar yang hidupnya paling dekat dengan kita Bukan gak Satwa liar Satwa liar itu dalam artian satwa yang berbahaya Yang hidupnya paling dekat sama kita Gitu Iya Nah Orang rumah kita kan sering kemasukan ular Ular ya So Pernah gak rumahnya kemasukan ular Oh iya Yang lain lari saya gak lari karena saya gak takut sih Iya Tapi pernah kan Pernah Saya gak nanya takut atau gak takut Iya Tapi pernah kan Pernah Kemasukan gajah Belum sih Buaya Belum Itu satwa liar semua Tapi gak langsung rumah kita Itu buaya darat sih Aku runtuhnya rumahmu lah Iya Iya lanjut Oke Nah itu karena ular itu satwa liar yang paling dekat sama kita Iya betul Nah Nah Ini buat Sebenarnya Buat pengunjung disini yang dengerin Nanti ada pertanyaan Ada dia ya Ada book Ada sticker Ada buku Ada poster Nah Udah gitu Ular ini bahayanya Karena ada yang terbisa Ada yang tidak Iya Nah kalau yang Kenapa kita harus belajar Karena apa Kalau suatu saat ada yang terjadi Kena gigit Itu penanganannya biar lebih tepat Tepat ya sih Karena kalau digigit ular Karena kalau digigit ular Penanganan pertamanya salah Kebilakannya salah Itu Nah itu Ceritanya begitu Jadi harus Kita harus lebih tahu ya sih Bagaimana cara penanganan orang yang Dikigit ular Dikigit ular Kalian tidak harus tahu itu Terus harus tahu jenis-jenisnya Oh iya Nah Harus tahu jenis Apa sih Yang paling gampang kita kenali ular-ular berbisa yang ada di sekitar kita Nah ini Senokole Apa? Kok senokole ini apa sih? Senokole itu apa sih? Walang leleng Iya man Meleng Kan Melang Nombok Nigi Sobar Rai Tolong Kok Senokole ini Nih Bawa satu deh Oke Ini ular Ini ular berbisa yang ada di sekitar kita nih Ini ya Ini Ini toh Yang senokole itu Ini Ini Walang leleng Bukan Itu cincin mas yang dibawa Mas Untuk cincin Nah Tuh Nah Ini poster ini Ini ular-ular yang ada di sekitar kita Ya Ular berbisa ya Mau Pak Kenyak bergabung di sini Gitu Nah Ular-ular Nah ini mau kemana Kok Kok lo melarikan diri anak aja Yuk Pak Yuk Pak Tak munca Oke Lo Lo Manis Jadi ini ular-ular yang berbisa Yang ada di sekitar kita Jadi adik-adik Adik-adik kalau Apa namanya Ketemu ular-ular Terutama ini Yang lehernya ada Merahnya ini hati-hati ya Karena ini Bisa berdarah-darah Jadi kalau digigit ini Dari seluruh lubang yang ada di tubuh kita Bisa mengeluarkan darah Karena darahnya rusak Terus kemudian ini Terus kemudian ini Wulang-wulang Ini Nah Ya ini Juga harus hati-hati Ini biasanya Kalau Dudu zaman saya Kita ngobrol ya Di sawah Ya Ya Karena dia cari Ya yang dia lihat Karena cahayanya itu Sama Bawa petromat Petromat Angetkan itu Nah Dia cari angetnya itu Pada dasarnya ular itu Pengingatannya kurang ya Ya Kalau ular itu kurang Ini mau kemana lagi Itu Jadi Ternyata panas Sama Iya Zahaya Jadi itu yang didiam Gitu Nah ini Nah jadi Kenapa tokok belajar ular Ya harusnya seperti itu Apa Karena harus tahu Yang bahaya Yang mana Yang enggak Yang mana Gitu Nah kemudian juga Seringnya gini nih Yang terjadi Apa Kesopat uro itu Nah Ijo nih Ijo yang mana Karena ular ijo itu banyak Gitu Kebetulan kan disini Daerahnya banyak Tambung Banyak ada sungai Terus lalu pita Gitu Mungkin Mungkin daerahnya Kedepik ular ya Iya Nah Yang harus di Yang harus diwaspadai Adalah ular hijau Yang ekornya merah Nah Ini Ini Jadi Di atas ekornya Ada warna merah Ini yang harus diwaspadai Karena apa Ini yang berbisa tinggi Gitu Ya Jadi itu Kemudian juga Boleh tanya Iya Ini berbisa Itu kan ada yang menyerang Oh iya Jadi ini bisa Ini menyerangnya ke Apa Saran sama darah Gitu Ada yang menyerangnya ke saran Ada yang langsung Jantung Jantung Nah ini Ini kular yang kepalanya merah Ini ada yang berbahaya Ada yang enggak Jadi ini namanya Mimikri Mimikri itu menyerupai Ya ada yang berbisa Yang ini Ada yang tidak berbisa Ada yang berbisa Jadi beda sebenarnya Tapi mirip Ya Nah ini yang Orang hitam putih Hitam putih Hitam putih ini Ada yang berbahaya Ada yang tidak Jadi Kenapa kita harus belajar Ya kita harus Akan mengenal Gitu Ya Kemudian Ular itu Nah ini Bisa memangsa Makanan yang Lebih besar dari Berkali lipat dari Ukuran kepalanya Iya Ya biasanya Kenapa Karena Ini mulutnya ular Seperti ini Oh ini giginya Jadi kalau kita Punya gigi Giginya kita kan Gigi apa namanya Geraham Gigi susur Gigi taring Nah kalau ular itu Masing-masing beda Tapi Apa Tipe giginya Seperti ini Ada yang punya Tari Ada yang punya Taring bisa Tapi kecil Ada yang punya Taring bisa Tapi Apa namanya Di Di depan Ada yang harus Dilipat Kalau mingkong Gitu Dan ular itu Tidak mengunyah Teman-teman Jadi Taringan menelang Bulat-bulat Ya Seperti itu Jadi ini Tipe gigi ular itu Ada aglipa Opistoglipa Proteroglipa Dan solenoglipa Yang paling panjang Paling bisanya Itu yang solenoglipa Ya Itu Nanti Kalau ada yang Ada pertanyaan Diingat-ingat ya Kali aja Bisa jawab Nanti dapat Jelas Bagus Kemudian Ini cara Ular berkembang Biak Itu Tidak semuanya Bertelur Ada yang Melahirkan Jadi Brojol Keluar Langsung Jadi ular Nah Jadi tidak semua Ular Orang bikinnya Bertelur Terus Ternyata enggak Jadi Ada yang bertelur Itu harus Dierami Atau Diinkubasi Dimasukin Ke inkubator Ada yang Keluar ceprut Itu langsung Sudah jadi Anak ular Ya Namanya Kalau yang bertelur Itu ovipar Kalau yang ceprut Jadi ular Namanya Ovipar Apa Ovipar Dan Dvipar Ya Oke Diingat-ingat ya Nanti Siapa tahu Ada yang Pertanyaan itu Dapat ada Buku Ada macem-macem Nah ini cara Ular makan Nah Kalau yang Tidak memiliki Pisa Itu Biasanya Mereka akan Membelit Tujuannya Apa Untuk Mematikan Mangsanya Dulu Karena ular Enggak punya Tangan Jadi Harus Dimatikan Dulu Mangsanya Ya Kemudian Ada juga Yang langsung Ditelan Kalau makan Maksil Bisa langsung Ditelan Terus Ada lagi Yang Pasti Yang Berbisa Tinggi Itu Menyuntikkan Bisanya Ya Bisanya Disuntikkan Dulu Nanti Ularnya Mundur Dulu Dilihat Mangsanya Yang Disuntik Itu Digit Itu Sudah Mati Atau Belum Kalau Belum Mati Nanti Ularnya Datang Lagi Digit Lagi Sampai Mati Baru Dia Datang Dan Baru Dia Makan Gitu Jadi Tujuannya Sebenarnya Ular Digit Itu Untuk Mematikan Mangsanya Ya Dengan Taring Yang Beratunya Jadi Ada Yang Mendelit Ada Yang Menyuntikkan Bisa Gitu Ya Kemudian Ini Tadi Kenapa Ular Bisa Makan Mangsa Yang Berkalitipat Lebih Besar Dari Besar Kebalanya Karena Rahangnya Itu Engsel Belakangnya Segi Empat Pak Karena Iya Jadi Mulut Ular Itu Bisa Jeblak Bisa Bisa Jeblak Buka Menganga Lebar Gitu Ya Menganga Lebar Jadi Apa Namanya Lebar Terus Lepas Kenapa Ya Karena Ada yang Lahang Bawahnya Ini Tidak Ada Lahang Seperti Kita Karena Lahang Bawahnya Ini Otot Jadi Ini Bisa Buka Bakar Ya Dan kulit ular Itu Sangat Elastis Itu Jadi Seperti Ini Mulutnya Kalau Kita Nyabung Ulang Semua Tapi Kalau Ulang Itu Tiga Yang Babang Tepat Buka Lepas Bayang Ketik Coba Mangat Bisa 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 Ya Karena Ini Jadi Kulit ular Juga Elastis Jadi Makanan Yang Besar Bisa Masuk Kau Kemulut Nah Ini Yang Paling Penting Ini Ada Beberapa Ini Gambarnya Yang Tidak Cantik Ini Bagian Kalau Orang Kedidik Ular Ini Gejala Yang Dirasakan Macem-macem Ada Pembentakan Ada Matanya Jadi Burum-burem Ada Buat Ada Musi Terus Ada Apalagi Biasanya Keluhannya Itu Banyak Terus Susah Bernafas Itu Kalau Digikit Ular Tinggi Seperti Tulang Kegikit Napas Seperti Gikit Tular Kemudian Ini Ada Beberapa Contoh Yang Tergigit Lihat Ini Tuh Kalau Kegikit Tular Jadi Kayak Gini Bang Serem Ya Serem Ya Lihat Kalau Kegikit Ini Kalau Penanganannya Terlambat Kalau Penanganannya Salah Kalau Kita Gak Tau Bagaimana Bisa Seperti Ini Kakinya Bisa Sampai Kroak Separuh Jangan Jadi Untuk Pengunjung Pasar Titang Ini Kalau Ketemu Ular Tidak Usah Dipegang Terus Tidak Usah Berburu Karena Ular Itu Bermanfaat Untuk Lingkungan Kita Sebagai Predator Alaminya Tikus Juga Ekosistem Keseimbangan Matarantai Makanan Ya Begitu Jadi Seperti Itu Ya Iya Kakinya Jadi Seperti Itu Gimana Wah Kok Jogok Punta Sampai Anak Iya Gak Apa Gak 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 Tuh Busuk Busuk Jangan Ya Jangan Dipegang Tempareng Dicekong Ya Tempareng Ya Bersambung 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 Najem Nyepeg Nyepeg Sinteng Rikimawan Maka Kalimah Burren Oke Oke Nek Teng Alang Teng Kebon Teng Sawah Teng Bumbi Bumbi Bawang Ampon Di Caker Maka Nek Kecakap Ketujetan Riput Purut Bersambung Oke Ngo Tana Sekarang Dibaca 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 Nah Itu Dibaca 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 Ayo Dibaca Yang mau dapat Dibaca 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 Namanya Entah, Nendra Iya, ayo Nanti dikasih Andriya Kelas berapa? Oke, ya ayo dibaca Ini mau langsung baca kok Ayo baca Nanti aku baca Malu? Boleh kayak kudoknya Jem malu? Ayo nanti dibantuin Dibantuin, ayo Ayo, ini Ayo, siapa? Yang mau dapet hati ya siapa? Nah, ya sudah baca itu si Nen berapa? Aglipa Apa? Aglipa Apa? Aglipa Oke, terus? Obstoklipa Bisa dapet-apet dikit gak ya Pak? Obstoklipa Oke, yang bawah sana? Pro? Obstoklipa Apa? Obstoklipa Obstoklipa Ya, terus yang sebagainya lagi Sol? Obstoklipa 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 Oke, nanti ambil hadiahnya nanti di sana ya Dapet cantik ya Bentar ya Oke Nah, terus ada lagi Ayo, dengerin tadi Nanti ya yang di sana ya cantiknya ya Ada lagi nih pertanyaannya Ular Ular itu mematikan mangsanya dengan cara apa? Ada dua macam loh tadi Tujuannya supaya mangsanya mati Siapa? Siapa? Kamu sudah Sudah Ayo, kamu siapa namanya? Sini, 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 sini Sini Pak Nah Madersana, madersana Nah Siapa namanya? Erwin Oke Kelas 4 Cara mematikan mangsanya gimana? Mencokik Mencokik? Wah Apa? Melilip sama? Menyuntikkan? Apa? Menyuntikkan bisa Oke Ini kita kasih poster Kamu dapet dua posternya ya Takal di rumah Kalau ada ular seperti ini Yang ada di poster ini Jangan pernah dipegang Ya Nih ditempel Gak perlu ditempel depan rumah Biar tetangganya lihat Ya Mencok hati-hati Ya Nanti yang Wujud Sekol nih Ulu Koyok ini Buno ya Makasih ya Yuk Posternya masih ada Masih ada Masih ada satu lagi Sepasang lagi Ayo Siapa lagi? Kamu? Oke Ini yang tadi Antusiasa sekali Aku harus menulis Aku bisa menulis Aku menulis Aku menulis Ini pintu ya Apa tadi? Alif 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 mahlut Alif mahlut Ya Ngadep ke sana Ngadep ke sana Ngadep ke sana Ya Sini Nah Alif Ular itu Berkembang biak Dengan cara Apa? Yang ini tadi Ayo Sama Mahirkan Wess Pintu Kalau yang bertelur Namanya disebutnya apa? Tantik 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 kalau namanya ya iya bisa tembarnya di depan rumah nanti ya oke ada lagi masih ada satu cangkir masih ada satu cangkir lorong kan bedo lorong kan bedo ada satu pertanyaan lagi ayo siapa yang mau dapet cangkir eh sebentar adik-adik ya ke sana baca salah satu nama ular di sana dibaca itu ayo ayo ya sudah dapat gak boleh loh ya yang sudah dapat gak boleh salah satu aja salah satu yang dikayak kalian berkecil itu nah itu yang ada kertas itu nah itu dibaca baik-baik baca nah itu yang di depan nah itu bawa ke sini gak apa-apa tuh ayo baju merah baju merah tidak boleh kamu sudah dapat ayo yang baju merah sini bawa itu tolong pegangin tolong pegangin ini apa ini aku nggak bisa moco ayo biling moco ayo Aska Aska coba dibaca itu sini Pak Pak sini Pak lihat kesana lihat kesana nah coba dibaca ini kita namanya kita ini kita regu oke itu sulatnya ada disana ya oke kamu takasimuk ya ya oke nah mungkin ada dari pengunjung yang mau tanya-tanya tentang ular monggo bapak-bapaknya monggo monggo memakai kesempatan maaf bertanya-tanya ibu Lidya ini adalah salah satu peneliti ular karena di Indonesia itu salah satu negara yang banyak habisat ular dan jenisnya rakan beliau adalah pemerhati ular juga peneliti bukan bawang ular ya kalau bawang ular itu pakai mantra pakai sesuatu pak kalau balami dengan hati dengan trik-trik musuh segini seperti bisa bisa bercendrama oh iya ini terimakasih kenapa dikasih ini terimakasih yang dapet muka di nendra sini nih kita kasih ya sama Aska ini Aska dapat goyang-goyang terimakasih jangan dipegang kalau ketemu ular hati-hati itu ditempel baik-baik ya oke tampil depan rumah ini tempat ini tempat itu ya semua yang itu jangan tidak boleh dipegang ya itu ular yang berbahaya ya iya agak bisanya itu ya pokoknya dimanapun ular jangan dipegang oke iya mau nanya mbak iya bentar ini ada oh yang efek-efeknya oh efek-efek tadi ini apa ini ke gigi yang efek tadi ini gitu bukan bukan ini ini efek-efek ini ini oh iya nah ini jadi kalau ke gigi tular itu efeknya seperti ini ya ada sakit kepala demam susah bernapas pendarahan terus apalagi pembangkakan terus apalagi blur blur itu kobra bisa nyemprot bisa nyemprot ya kalau kesemprot itu matanya bisa buta kemudian ada loss of koordinasi jadi loss koordinasi jadi koordinasi badan itu gak akan bentar lagi kemudian bisa muntah-muntah gitu-gitu efeknya sangat banyak sekali ya makanya itu jadi kita harus hati-hati kalau ketemu ular betul-betul ini kemarin berapa hari sih mengadakan ular itu ulang tahun diisi ya 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 ulang tahunnya sambil open house oh iya saya sempat kaburan juga tapi maaf kemarin ada kepentingan ya kaburan hahaha hahaha jadi ya bermanfaat lah ulang tahunnya ya iya 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 kalau kadang ada yang merayakan kepada suhan saya bapak merang aja berulang tahun dengan ular iya berbagi gitu wah oh iya iya di India daya dan ini ini banyak sekali dining ular iya bu iya airplanes semacam ular ya dan itu saya pernah selimpingan dulu belok-belok dipilih paraan waktu itu ada ada catwalnya hari atau jadi kalau itu mandiin di depan rumah itu sebenarnya itu kalau ularnya kotor aja boxnya Oh ya dan itu kan enggak selalu tiap hari enggak ngerti kapan mereka tuh jadi jika tidak dapat Oh ya itu mungkin kan banyak yang mau mengenal ular ya jika boleh ini jarang mungkin bisa untuk dikeagendakan kami silik ya setiap hari Rabu sang setiap itu ya tidak saya agendakan mungkin yang seminggu sekali nanti bisa dibuka untuk umum bisa iya jadi bisa cuma enggak kolok-kolok tapi ada agenda jadi ada mungkin ada teman dari luar atau sebulan sekali itu tiga hari gitu kelihatan iya iya betul sekali ya gitu pokoknya sukses sehat selalu berani terima kasih ya hahaha jadi di ini cerita sedikit tentang tulis negeri sosial ini jadi tempat untuk penelitian tentang ular jadi kita mengamati segala jenis dari sisi macem-macem ya dari jenis dari identifikasinya jadi dari perilakunya sebenarnya kita mengamati jadi di rumah ada beberapa ular kita mengamati perilakunya perilakunya itu jadi kadang mereka kalau lakar seperti apa ya itu ya yang gampang seperti itu terus ya kemudian saat kita ajak mobil dia dia respon nggak sih sebenarnya Oh itu ada ada pelipatinya ya dan kebetulan setelah sekian lama saya yaitu karena kenareng kan saya sempat masuk ke channelnya Panji itu judul yang sangat spektakuler itu tau ya judulnya ibu dari barakan yang bisa mobilnya ibu dari barakan ular iya nah itu tuh saya enggak tahu kalau dia eh pagi ini bisa sampai sedetil itu lihat saya seperti itu ya nggak nyangka sih saya dia bisa melihat itu gitu jadi nah memang sebenarnya mereka ini bisa respon sama apa yang kita kita sampaikan gitu kita ngobrol jangan ya terus saat itu waktu saya juga pernah saat saya marah dan ternyata masih donat ya donat ini kan bonding banget sama saya bonding banget sangat itu sangat jadi saya marah itu dia juga ikut marah tapi maksudnya dia waktu itu waktu saya marah itu dia di dalam bok dan ditutup sudah kalau enggak mungkin dia nyamber nyamber ya jadi dia di dalam bok itu langsung buk jadi gini aja tidak manusia tidak binatang mungkin mungkin kalau kita mengenal dengan kasih sayang dengan hati mereka akan mengerti juga ya hati-hati-hati-hati jadi apalagi ini jenis ular yang dikatakan tidak boleh atau tidak mau dikasari oh iya sekali dikasari dia tidak akan lari tapi akan menyelang ya di sebenarnya sama kok mereka binatang ini sama kita itu sama enggak mau nek dikasari jadi nah kali itu enggak mereka senang disayang ya sama sama kita kan gitu begitu ceritanya oh iya sebenarnya itu ya nggak mengenal banyak cuma nggak begitu takut tapi roto lebih gitu loh hahaha salah aja itu judulnya jadi kita sebenarnya saya nggak ngajari supaya takut atau supaya berani enggak tapi supaya kita ngerti dan kita bisa hidup bergampingan sama mereka itu dengan baik gitu loh nggak semuanya asal dipunuh gitu loh kalau ada ular ya gini Cik Cik Lydia ini karena orangnya sudah terbiasa sih kadang ada enggak cuma ibu-ibu bapak-bapak kelihatan dari cowoknya mereka sudah lari Iya mungkin fobia tapi setiap mangsa punya fobia sendiri betul tapi sebenarnya fobia itu bisa disembuhkan asal mau orangnya gitu nah satu lagi ini tips buat Bapak Ibu ya mungkin kalau ada rumah-rumahnya biar gak kemasukan lah ya itu sering aja pakai karbol karbol itu yang sering ya semprotin aja di sekitaran Oh ya gua ngepel ya karbol apa sih iya iya karbol Vipo Vipo nah ambillah semprotan gitu jangan semprotin aja sekitar rumah itu Oh dibutin ya kalau kita itu mitosnya dulu kan ah kelebot mungkin Uyak rosok ya Cik kalau itu efektif atau enggak sih Cik muda Oh tidak loh cuma mitos aja ya Cik iya jadi sebenarnya kalau garam itu lebih efektif kayak seperti pacar terus respo itu Oh iya kalau kasih garam langsung teriasi kalau ular enggak lewat aja sebenarnya yang cukup modern adalah karbon karbon ya pokoknya cairan yang menyengat sebenarnya ada bensin gitu tapi bensin kan bapak-bapak iya Cik atau bapak ngerokok iya itu loh Cile sok berbahaya itu buaya yang berbahaya singkeri cokot boya singkeri oleh Rondo waduh singkeri oleh Rondo lalu nakal ya Cik nakal enggak Cik tapi baik hati kok Cik iya sudah Cina sudah Cina ya Pak ya tapi bisanya masih tinggi loh masih ya nanti biar di anugimetralkan sama Cinsya masih tinggi di burang ini di kemalkohol di kemalkohol iya oh iya 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 kalau ember yang ada tutupnya tuh kalau kita yang enggak tinggi nah dorong aja jangan dibukul kalau dibukul ular semakin koget-koget orangnya semakin takut oh iya betul-betul lagi jadi kan satu aja lagi dorong gitu diarahin masukin ke ember itu nanti ditutup raper terus dicariin tempat yang aman baru dilepaskan di jantar rumah tetangga tadi ya oh iya itu kan ular kan juga punya rasa punya hati aja mungkin ini lungo-ngo jeming kini bang naik hitam sering dulu ularnya pemasukan ada pemasukan ular baling ini enggak sali ya iya gitu ya kita nggak bisa ngulungkiri loh karena apa dulunya kan hutan tempat mereka tinggal terus kita babat-babat kita hidup di situ itu mereka yang datang kenapa mereka yang dihusir gitu kan jadi seperti ini sangat informasi dan mungkin pengetahuan yang bermanfaat dan jarang orang yang mengetahuinya ya matur suun sekali terima kasih bernilai Mas Buran itu juga ada Pak Kenyar peserta keluarga yang support kali ini pagi-pagi juga saya loh orang-orang Pak Kenyar ini memang luar biasa sih dari pesan Haji itu dari keris mengenal beri yang mengenal keris dari pokoknya belakir dan macam-macam itu sudah sepenuhnya untuk terjuang membantu iya yang kira-kira memang beliau sempat pasti beliau akan untuk membantu yang sekali bukan hanya luarnya luar dalam juga ya terima kasih gua terima kasih semuanya terima kasih mungkin kita ambil positifnya kayak negatif kita buang ya Pak iya yang positif kita ambil yang penting kita berpilihan positif betul biar ibunya naik iya betul ya kalau nggak pergi hidupnya ulam mungkin kapitnya luar apa ya di luar biasa di ngomong-ngomong pekawinnya kopi lagi oke nggak ada yang nanya kayaknya nggak ada bubar iya itu saya nanya Cik banyakan pula kasur berbisa enggak berbisa tinggi itu Mas itu sakitnya enggak cuman harusnya enggaknya itu yang sembilan buka Oh itu sesuai-sengkeri cokot rondon naik kemburan rondonnya anak limon ya sih betul ini anak saran ketang yang sangat eh bukan saran ketang sih kalau ini topeng ireng tapi kita sering juga eh kolek berkolek ria sampai atas gunung ya bulannya eh kolek itu apa kolek itu adalah apa ya apa namanya apa naik wong kolek wong senengan Cik jadi gini saya seneng jarang ketang saya disitu itu tidak usah dibayar rasa sangoni orang usaha opo-opo agung unum orang-orang nunuk lebih penting tekan tekan di sondelok tapi sebenarnya sama tadi sebenarnya itu kita tidak cuma menonton kita ambil dari setiap grup ini ada tarian atau apa beda kita ambil sedikit kita permak apa kita gabungkan dengan tarian kita jadi ngelong ilmu mingli orang bayang tapi halal enggak boleh sih karena kita kreasi iya jadi Kak cuma step di satu tempat aja itu sebenarnya seperti itu jadi orang seling wah kulit banget nonton nanti-nanti mereka belum tahu nih ya oke ya Kak jenengan juga ini toh oh iya sama nih kalau dekat aku langsung goyang gini soalnya nih susah banget deh kalau misalnya ada kembang sama kemenyan langsung oh gitu tipasing itu langsung jadi ya udah besok kapan-kapan saya ikut ya kalau kolek ya boleh ayo kan diajak si Lidia ya siap sih itu itu agak itu teman Cilidia itu kan namanya Cilidia itu loh yang yang roti Oh iya saya ingat ya dulu saya doa duluan kasih Lidia juga perlu diri saya antar ke rumah oh iya oh iya ternyata Cilidia itu iya saya mengenal itu Cilidia itu ya dari situ jadi saya tanya-tanya oh iya iya saya ikutin lewat berarti dulunya ada kecara ini enggak salah enggak salah enggak salah enggak enggak ada petuda keren sih ah Allah mau mau ya sih iya pokoknya kalau ini pilih kita berdua enggak ada yang